guys kek happy banget sih aku tuh kek kepo banget sama kontur palet ini dari kapan tahun lalu entah kayak dari lama gitu deh terus tiba-tiba dikirimin sama hal ego thank you hal ego telah memberikan aku kesempatan untuk mencobanya kayak dari lu aku beli kayak majemudur-majemudur dan mari kita coba bersama-sama oke dia ada delapan sheet terus kayak digeser gini bukanya oh my god coy gimana bukanya coy oh ada plastiknya masih baru ya ada segel plastiknya gitu yang pasti sih hehehe kedep wow happy ada warna orangnya untuk mengkoreksi mata panda gitu jadi kayak ini tuh diciptakan delapan sheet contour ini tuh untuk menyesuaikan tone kulit klien kalian jadi kayak kalian bisa menyesuaikan oh dia orangnya tuh sheetnya tuh agak putih nih wajahnya oh gampang bisa ambil yang muda oh dia gelap banget ininya kulitnya oh gampang ada yang tua kayak gitu loh guys jadi kayak good ntar dulu kita cobain dulu baru bisa bilang good ya sih guys aku penasaran ah mau aku swatch tapi ini kayak warna foundation gitu ya ini kita coba dulu deh oke creamy tapi enggak yang lembek banget oke sebentar aku belum bisa menilai sebelum benar-benar juga sejauh ini dari ketiga warna ini teksturnya masih kayak sama kita taruh di tangannya ya ya kan kayak foundation yang sebelah sini tadi apakah dia bisa dijadikan foundation oh ya ya lumayan oh ini apakah ini bisa dijadikan conceal ini ini apakah dia cinta 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 contour doang tapi bisa dijadikan conceal guys hehehe gak bisa lepalat tulisannya oh conceal lepalat tulisannya baik heheheheh kayak sheetnya itu kayak beragam banget gitu loh yang aku suka tuh heheheh ini kayak nggak mikir gitu loh mau ngasih contour ke berbagai macam sheet klien tuh ini dari ke delapan sheetnya beragam banget kan sebenernya aku udah pake conceal tapi kayak aku kepo banget sama dia coba ya kita tunggu ya ini aku pake spons gitu loh aku mau coba taruh di bawah mata aku pengen tahu dia kalau dijadikan conceal itu endul nggak gitu loh uuuuhhh eh dulu sih guys wow kayak ini kan udah pake conceal nih dan ini afternya kayak mengklamufasa nggak sih si warna kuningnya ini kayak mengklamufasa dekoan ini dekoan si mata pandang aku ya nggak sih guys apa perasaanku aja ya di belen enak aku mau coba yang sheet ini untuk hidung ya guys ya mari kita coba iya lagi bagus lagi iya enak lagi di belen pokoknya cantik juga wah nggak salah aku menginginkan produk ini dari kapan tahun lalu kapan itu kayak nggak salah sih aku udah kepo banget dari lama sih kayak maju mundur gitu loh mau beli ya berharap dikirimkan dan dikirimkan itu parah sih bagus banget diblend enak banget warnanya cantik banget ini buat hidung parah parah bagus banget parah ya nggak sih guys tuh parah sih aku mau pake yang sheet ini untuk contour pipih tapi kayak kurang cool nggak ya bisa kita coba deh ya oke juga dia shade ini untuk contour pipih di tone kulit aku kalau misalnya kliennya kulitnya lebih gelap ya tinggal pake yang lebih gelap kan simpel itu kayak saya cinta deh sama contour ini oh ini bisa kayak jadi bronzer dalam gitu loh bagus ya nggak bagus wah parah sih nih parah sih nih guys kalian kayaknya kalian harus coba deh enak banget kayak aku tuh habis sedih salah beli contour ya dan terobati karena kedatangan kontur paletnya LA Girl bagus banget ini parah kayak diblend tuh enak banget gitu loh guys dan karena ada banyak shade warnanya jadi kita bisa menyesuaikan kalian siap-siap klien kita gitu loh kayak nggak membazir beli ini tuh kalian bisa melihat kan kayak segampang itu tuh blendnya iya kan aku aja kayak wah untuk harganya Rp. 294.000 tapi menurutku harga segitu kayak worth it banget sih dengan kualitas ini serius jujur so ya ini videonya super simple sekali karena aku nggak mungkin coba semua shadenya karena ya menurutku shade yang secok di kulit aku ya ini ada 3 shade tadi udah aku coba yang aku tunjukin ke kalian aku approve ini bakal masuk ke tas makeup aku dengan harga Rp. 294.000 ini kayak sesuai banget sih guys karena aku udah ngerasa shade semua warnanya tuh teksturnya akan sama bagusnya ketika di blend karena aku udah coba swatch semua teksturnya tuh kayak sama kan kadang ada nih warna yang warna kayak gini ntar teksturnya berbeda enggak sih aku udah ngerasain kayak sama semua teksturnya udah bagus banget deh udah cobain guys ya udah segitu aja review hari ini thank you bye